Halo teman-temanku semuanya, hari ini kita akan belajar bersama tentang perlumi kita merawat tubuh kita, karena tubuh kita harus tetap dirawat supaya sehat. Tubuh yang sehat adalah karunia Tuhan, kita wajib merawat tubuh dengan baik sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Tubuh yang sehat membuat kita bersemangat dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat. Ada beberapa benda di sekitar kita yang digunakan untuk merawat tubuh. Ada sapi mandi yang kita gunakan untuk mandi, ada sikat dan pasta gigi yang kita gunakan untuk menggosok gigi, ada juga sisir untuk merapikan rambut, dan juga sampo untuk mencuci rambut. Bersih pangkal sehat Dan kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan tubuh kita di rumah. Yang pertama mandi, kita bisa membersihkan badan kita dengan mandi. Mencuci rambut untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di rambut kita. Memotong kuku, kita lakukan satu minggu sekali. Kemudian jangan lupa juga sering-sering kita untuk mencuci tangan dan kaki. Menggosok gigi untuk membersihkan gigi kita dari kotoran-kotoran sisa makanan. Selain menjaga kebersihan badan, kita juga wajib untuk menjaga kebersihan pakaian kita. Karena pakaian yang kita pakai sehari-hari bisa saja kotor dan banyukuman. Nah, perhatikan urutan-urutan untuk mencuci pakaian jika kalian mencucinya dengan tangan. Yang pertama, pisahkan antara pakaian berwarna dan pakaian putih. Kemudian, redap pakaian kalian ke dalam sabun. Setelah itu, kalian bisa mencucinya dengan bersih. Setelah dicuci, jangan lupa dibilas untuk menghilangkan noda-noda sabun. Setelah selesai dibilas dan bersih, kita jemur pakaian kita supaya kering dan kita bisa gunakan kembali. Menjaga kebersihan tubuh harus dilakukan setiap hari. Misalnya mandi, menggosok gigi, dan mengisi rambut. Ada juga yang dilakukan seminggu dua atau tiga kali. Misalnya, mencuci rambut atau keramas. Memotok kukut tangan dan kaki dilakukan seminggu sekali. Membersihkan telinga dilakukan hanya jika telinga kotor. Dan jangan lupa, membersihkan telinga harus dilakukan oleh ahlinya, yaitu dokter THT. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa cara kita untuk merawat tubuh kita. Jangan lupa untuk tetap merawat kesehatan dan kebersihan tubuh kita. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.